Anda kembali bersama kami, Pembersa Seniman Swedia Lars Filks pada hari Minggu 3 Oktober tewas dalam kecelakaan mobil di dekat kota selatan Markarit. Filks dikenal karena menimbulkan kontroversi di seluruh dunia pada tahun 2007 dengan menggambar karikatur Nabi Muhammad dengan tubuh seekor anjing. Filks, 75 tahun, yang hidup di bawah perlindungan polisi sejak gambar-gambar karikaturnya diterbitkan, sedang berpergian dengan kendaraan polisi yang bertabrakan dengan truk. Dua petugas polisi juga tewas. Nah, dengan full-standing shock, naturligtvis. Kebanyakan Muslim menganggap penggambaran Nabi penyebar agama Islam itu sebagai ofensif. Sejak penerbitan kartun, Filks telah hidup di bawah penjagaan polisi sepanjang waktu menyusul ancaman terhadap hidupnya. Kepalanya memiliki nilai hadiah dan rumahnya dibom api. mengapa yang telah hidupnya, mengapa yang telah hidupnya, mengapa yang telah hidupnya, dan jawabannya adalah bahwa konstenernya tidak harus ada apa-apa. Ketika yang telah hidupnya, itu memiliki intuisi dan skapanya. Pada 2015, satu orang tewas di Copenhagen, Denmark pada pertemuan yang dimaksudkan untuk menandai peringatan 25 tahun fatwa Iran terhadap penulis Inggris Salman Rushdie yang dihadir i Filks. Filks secara luas dilihat sebagai target yang dituju. Föyitakan bahwa kartun-dilihatan terhadap penulis itu tidak dimaksudkan untuk memprovokasi umat Islam, tetapi untuk menantang kebenaran politik di dunia seni. Dari Stockholm, Sweden, kontributor Nusantara TV melaporkan.